Jumpa lagi dengan Semprul Belet TV, inilah Purnawirawan TNI Angkat Bicara, simak sampai selesai, terima kasih. Mayur Abu ada WA Masuk, Mayur Abu ada WA Masuk, Mayur Abu ada WA Masuk. Kok enggak berpikir jernih, kok enggak cerdas, beri mob lagi. Saya pensiunan, gue Purnawirawan, saya sudah mengenyam. Mayur Abu ada WA Masuk. Jadi babin saya itu mulai 96, jadi seorang perwira, sampai jadi pamen pensiun dari tamtama. Tapi ngerti tugas-tugas sebenarnya, kok arok kan sih? Semuanya kok arohkan ya, kok dari oknum polisi ini, arohkan rata-rata itu. Tentara itu gagah, enggak ada tentara penakut itu, karena loyal aja kepada pimpinan, patuh kepada perintah pimpinan. Pimpinan, kalau sampai tentara pimpinan bilang, ah hancurlah negara. Satu menit, bicara lima menit sudah hancur negara. Itu, kalau pimpinan tentara itu, sampai memerintahkan kepada anak buah. Gong terakhir, si Raja Tega dunia itu adalah tentara. Tidak usah main-main, sok arohkan. Perwira lagi memalukan. Nah itu, ujung-ujungnya minta maaf, goblok sekali. Ya, percaya saya. Kalau mau tahu tentang politik negara, dengan tugas TNI, Undang-Undang Nomor 34, tanya saya, ngelontok kepala saya. Ngelontok. Ya. Itu, jangan dibiasakan, naruhkan tentara, bukan penakut. Keroyok berapapun, lima pun tarung. Dari wadah mundur satu langkah, lebih baik mati di keroyok. Itu prinsip hukum urusan belakang. Karena Mbak Binsa itu megang wilayah. Coba orang pasukan. Jangan main-main. Tidak.